Intro Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN ini banyak, terlalu keseringan kita proteksi, sakit tambah PMN, sakit suntik PMN, maaf. Terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi itu, udah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global. Dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adab si secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Enggak ada. Diselamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Rubik Hot News. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat hot tentang BUMN, arahnya kemana. Ini terkait dengan salah satu unggahan di media sosial. Saya melihat Presiden cukup geram menghadapi direksi-direksi yang dibawa oleh Menteri Erick Thohir. Karena menurut beliau banyak arahan Presiden selama tujuh tahun ini tidak dilaksanakan oleh beberapa direksi BUMN. Dan beliau juga melihat para direksi BUMN ini belum siap untuk bermain di kancah global. Karena sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang menurut beliau kurang terarah. Sahabat Indonesia, pertanyaannya apakah ini salah di direksinya dari BUMN itu atau salah menterinya dalam memberikan pengarahan atau salah semua? Saya tidak tahu. Untuk itu saya akan menghadirkan ekonomi yang sangat senior. Ini mantan anggota DPR. Tahun berapa ya, Mas? 1999-2004. Beliau juga pernah menjadi Ketua KPPU. Dan yang paling penting beliau senior saya dari BUMN. Beliau jurusan Sosial Ekonomi Pertanian kalau tidak salah. Beliau sekarang menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Pancasila. Begitu Mas Bini? Betul. Nah, Doktor Beni Pasaribu. Semua sudah kenal. Seru Indonesia raya. Mas Bini, selamat datang di studio kita. Mas, saya tertarik dengan, tadi kita bincang-bincang sebelum rekaman tadi, bahwa Mas Bini tidak tahu arahnya kemana ini Pak Erick Thohir membawa BUMN kita ini. Agak aneh disampaikan oleh seorang Beni Pasaribu karena Panjenengan pernah jadi deputi di BUMN, ekonomi senior, dan sekarang menjadi pengawat politik ekonomi juga yang sangat senior. Mengapa kok punya penilaian tidak tahu kemana ini Pak Erick Thohir? Ya, saya tidak sangka waktu yang singkat lima tahun ini, kembali lagi secara sistematik berulang lagi persoalannya, di mana satu kementerian itu fungsi tugasnya itu makin lama, makin jauh dari pesan konstitusi kita. Kalau pesan konstitusi kita kan jelas. Kalau di pasal 27 disebut, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, pasal 33 menyebut, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maka, dua-duanya disebut itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dikuasai negara. Ada orang bertanya, dikuasai negara itu apakah harus memiliki? Ini kan badan usaha milik negara. Apakah harus memiliki? Betul, tidak harus memiliki. Tapi ketika dia sudah memiliki itu, maka fungsi-fungsi lain itu juga ada di dalam. Kalau tanpa memiliki, maka dia fungsinya hanya regulator, fasilitator. Kalau begitu, BUMN ini pengecewaan tahun dari pasal 33 tadi ya? Pasal 33 itu pesan konstitusi. Dan ini adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk apa satu perusahaan besar, tapi yang menikmatin itu hanya sekelompok kecil di perusahaan itu. Kan maksudnya BUMN ini didirikan itu nomor satu, kalau secara teori ya karena memang pasar gagal mengalokasikan resources, sumber daya yang ada itu, yang terbatas itu, untuk meningkatkan sejahteraan rakyat. Karena pasar gagal, maka negara hadir. Kan itu sebenarnya konsepnya ya. Nah, kalau negara hadir, juga harus berhitung ada opportunity cost, ada trade-off. Ketika negara hadir, ada di sana itu biaya atau APBN atau penyertaan modal. Kalau modal ini ditempatkan ke tempat yang lain, hasilnya bagi kejahteraan rakyat berapa? Katakanlah X. Kalau ini ditempatkan kepada BUMN yang ini, hasilnya Y. Nah, sekarang apakah Y ini lebih rendah daripada X? Berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Jadi, menurut saya itu semua punya value. Semua sumber daya itu punya value, punya nilai. Dan itulah yang harus kita creating nilai yang lebih tinggi ketika sumber daya itu masuk ke satu BUMN. Jadi, semua itu berhitung dengan unit cost-nya dan nilai tambahnya. Sudah dilakukan belum sekarang? Itu yang menurut saya terlalu sibuk lagi-lagi secara sistematik dari periode-periode sebelumnya adalah sibuk urusan organisasi daripada perusahaan itu. Jadi, perusahaan itu hanya diurusi secara internal. Padahal perusahaan itu harus punya dampak eksternal. Dan perusahaan ini juga menghadapi tantangan eksternal. Sementara rakyat ini menunggu apa manfaatnya BUMN ini. Kata rakyat, katanya salah satunya memperkaya direksi. Nah, itulah mulai. Jaman dahulu kala, ya memang direksi itu ya kaya rakyat lah. Tapi kan sebenarnya lagi-lagi, kalau pesan pasal 33 itu, saya bisa terjemahkan bahwa yang dimaksud itu adalah ketika rakyat itu punya aset kecil ya, katakanlah jadi usaha mikro, kecil, menengah. Lalu mereka ini ingin naik kelas, jadi besar. Partner dia, mitra dia yang nomor satu itu harusnya BUMN dulu. Jadi, kalau usaha mikro kecil itu bisa lewat kooperasi, maka kooperasi inilah yang dengan BUMN. Atau dengan BUMD. Nah, kurang lagi dari situ itu bisa dengan swasta. Swasta ini bisa swasta dalam negeri maupun swasta asing. Ada tahapan-tahapan masing-masing punya keunggulan komparatifnya. Mas, saya tertarik dengan tadi masalah Junit Kost tadi. Sebenarnya kan kalau untuk Pertamina, atau mungkin pabrik gula, listrik, dan sebagainya. Itu kan mudah untuk dihitung unit kostnya. Pertanyaannya, kenapa kok mereka sekarang tidak pernah mampu mengeluarkan unit kost, ini mereka handicapnya apa? Karena nggak mau? Ya, memang nggak mau. Jadi, di situ kan ada akuntan. Ada juga akuntan publik. Ada BPKP, ada BPK. Semua ini akuntan jago-jago menghitung unit kost. Unit kost, apa namanya itu? Jadi, biaya per unit output. Jadi, kalau listrik, ya per KWH berapa? Kalau Pertamina punya produk, misalnya Pertalait, atau Solar, itu per liternya itu berapa sebenarnya biayanya itu? Atas dasar itu, kita melihat, ini kompetitif nggak apa? Tidak ini orang ini. Dan itulah yang harus dikejar, karena semua ini menyangkut rakyat. Rakyat beli berapa dari Biomene? Apakah sama harganya dengan beli dari swasta? Harusnya kan ini bisa dengan efisiensi yang betul-betul, tanpa subsidi dulu ini. Kita bicara tanpa subsidi. Kalau dia beroperasi, beroperasi pada level kost yang paling minimum, dan ini nggak otomatis datang. Itu harus didorong, harus diarahkan ke situ itu. Maka dia itu bisa memberikan pelayanan dengan unit kost yang paling rendah, dengan harga yang relatif lebih rendah kepada rakyat. Rakyat menerima manfaat. Itu dampaknya kalau ada unit kost? Itu dampaknya. Dan lagi juga, kalau mungkin nanti dibutuhkan... Kalau pun di subsidi, ketahuan. Kira-kira berapa besar subsidi yang Rano? Mas, kalau willnya itu kelihatan tidak ada, siapa yang harus mendorong supaya will menentukan unit kost itu bisa terjadi? Ya, Presiden. Presiden itu harus jelas mengarahkan kepada menterinya. Kalau saya sih melihatnya itu, menterinya yang harus kerja. Presiden itu kan memberikan garis. Itu udah benar sekali Pak Joko itu. bilang gitu, ya nomor satu BUMN itu harus bermanfaat untuk kejahteraan rakyat. Yang kedua itu, ya tutup kalau memang merugikan. Simple? Simple. Saya kira itu arahan yang harusnya... Diterjemahkan dengan... Ya Pak Erik itu sudah bisa nendang bola ke gawang. Nah, sekarang kalau Mas Benin lihat... Tapi kalau sibuk terus menengani organisasi, internal, perusahaan, dan lihat ya kalau holdingisasi, dan seterusnya yang di... ini budaya satu perusahaan dengan budaya perusahaan yang lain itu susah sekali untuk menyatu. Butuh lima tahun sendiri, belum tentu selesai. Pengalaman Bang Mandiri kok. Belum lagi moral hazard dalam hal penyatuan begini-begini. Jadi Mas Benin melihat holdingisasi itu antara manfaat sama mudaratnya banyak mana sebetulnya untuk komisi Indonesia? Ya, mudaratnya yang paling banyak menurut saya. Ini mentality ya. Kalau konsep sih... Secara teori oke. Nice. Ya, betul. Secara teori. Tapi Pak Joko itu kan selalu datang mintanya itu. Datang meminta apa? Solusi out of the box. Out of the box. Jangan... Bukan teorinya yang dikasih. Bukan teori yang dikasih. Itu teori, Pak. Kalau holdingisasi lalu dia unit cost-nya akan lebih rendah. Sekarang hitung aja dulu unit cost-nya per KWH listrik atau per liter solar ini. Nanti dibilang tak sidi kok, bengkak. PTPN digabung, di holdingkan. Iya, sama. Ya kan? Sekarang ini CPO itu harganya berapa sekarang ini per unit? Harga pokoknya ya. Apakah bisa dia lebih rendah? Sehingga nanti harga internasional berapa, jadi margin dia jadi lebih besar. Nah, kalau begitu... Belum lagi produktivitasnya. Oke, kalau begitu apa yang dikerjakan Pak Erick terakhir sekarang menurut Pak Benny? Terlalu ribet mengenai internal organisasi. Jadi bayangan kayak LSM hanya ganti-ganti ke pengurusan. Ganti nama perusahaan, nama organisasi. Dulu besok kita kampak gitu ya. BKK gitu. Aduh, nggak cocok ini besok kita ubah lagi namanya. Susunannya nggak perlu lima ketua, cukup tiga. Atau bikin jadi tujuh. Kan sibuk. Habis waktu. Lima tahun. Rakyat menunggunya ini. Sekarang misalnya farmasi, BUMN farmasi. Harusnya inilah guren jatuh ini dengan pandemi ini. Golden moment. Kalau dalam memanfaatkan situasi ini aja dia nggak bisa besar, mau situasi seperti apa lagi dia? Bisa besar. Heran juga ya. Pandemi sudah dua tahun ini ya. Harusnya mereka luar biasa menambah benefit, menambil benefit itu ya? Iya. Lalu siapa yang impor vaksin? Siapa yang imporin itu semua? Saya juga bingung. Mas Nyesewo, yang paling terbaru, pelindung, digabungkan. Satu, dua, tiga, empat digabungkan begitu. Kemudian dibentuk perusahaan kecil. Bagaimana Mas ini melihat penggabungan pelindung ini? Apakah akan terjadi yang sama dengan mandiri itu? Salah satu contoh ini, bagus ini. Termasuk sebenarnya PT Pupuk. Pupuk Indonesia? Iya. Sama seperti PT PN. Jadi pelindung ini, pelindung satu itu sudah jelas berhadapan dengan Singapura, Malaysia. Sumatera. Ya, dari Sumatera Median. Fokusnya itu bagaimana menghadapi pelebuhan yang bersaing supaya kapalnya bersandar di sini dan cepat pelayanannya di pelebuhan ini apa itu. Iya kan? Saingannya di sana. Kan kalau yang di Sulawesi kan nggak ada saingan yang menghadap sekeras begini ini. Nah sekarang dengan diholdingkan, siapa membantu siapa ini? Jangan-jangan pelindung satu atau pelindung dua ini yang membantu pelindung tiga, pelindung empat. Kapan mengikiri persaingan itu lagi? Saya takutnya itu dan ada tanda-tanda saya melihat ini jadi rubuh semua bangunan BUMN ini karena hanya menolong yang rugi-rugi. Jadi ngutang, jadi yang tadinya itu punya likuiditas. Bukan keinvestasi macam-macam lagi hanya nutupi utang-utang apa segala ini. Di samping itu kompetisi tenisnya juga berkurang ya? Daya kompetisinya berkurang juga di antara mereka. Nah, kompetisi di antara mereka ini. Jadi, nggak ada benchmarking lagi. Harusnya misalnya pelindung tiga kok bagus. Surabaya ya? Pelayanannya Surabaya. Kenapa nggak pelindung satu niru, pelindung tiga contoh saja. Ini contoh. Daripada sekarang kalau ini udah holding, nanti yang dibicarain, coba pelabuhan di Singapur, pelabuhan di Thailand, pelabuhan di Malaysia, bandingkan dengan sana saja lah. Planning kita ini udah baik apa nggak ini? Udah cepat belum ini? Udah seperti yang diarahkan Pak Jokowi, nggak? During timenya sudah turun. Iya, turun betul. Targetnya Pak Jokowi udah jelas. Ini hanya merubah-rubah organisasi terus ini bertahun-tahun ini. Yang diminta Pak Jokowi nggak dikerjain. Itu ya? Melihatnya? Ya, sibuk mengurusi internalnya ini. Menurut saya sih. Ada satu lagi yang penting. Ini kan ada holding, kemudian ada anak-anak perusahaan. Kalau nggak salah, menterinya juga yang menentukan ini? Ya, direksi komisaris masih tetap kementerian juga. Jadi untuk apa juga holding? Menurut Mas Bini, seharusnya direksi holding ini yang menentukan? Ya, holding itu kok, yang punya anak perusahaan kan holding. Bukan kementerian lagi. Kan holding punya anak perusahaan. Masa dia menentukan anak perusahaan direksi sama anu itu nggak bisa. Jadi loyalitas direksi langsung kementerian ini? Pertahminan juga begitu. Anak-anak perusahaannya tetap yang nentuin. Dari kementerian. Jadi, saya kok bukannya mengurangi pekerjaan kementerian, menyerahkan keholding. Dan holding itu juga apakah diinvestmentnya yang diholdingkan, apa marketing yang diholdingkan. dan lagi-lagi, kalau itu sifatnya hanya untuk menolong yang rugi-rugi, anak perusahaannya jadi yang rugi-rugi itu, ya saya kira yang untung ini akan terbawa. Akan ketarik juga kembali. Dan moral hazard di sini, yang paling tinggi. Bukan ini, jadi kalau teori itu bisa jalan, ada kondisi yang paling rigid, artinya memang nggak ada korupsi. Dan semua berpikir efisiensi. Kalau untuk hutang-hutang BUMN, sudah mulai perlu alarm yang dibunyikan nggak sih sekarang? Saya kira deep inside ya, saya melihat itu. Kalau Pak Jokowi melihat begitu-begitu, ini kok penanganannya seperti ini. Tapi yang bisa memberikan jalan keluar itu, yang terutama out of the box itu siapa? Di antara menteri. Apakah menteri perhubungannya, atau menteri PUPR-nya, atau menteri BUMN-nya, kalau menugas-nugaskan sih begitu gampang. Karena BUMN seperti ini, ujungnya kan butuh pembiayaan. Tapi dari awal kan, Pak Jokowi konsepnya itu bukan APBN, tapi private partnership-nya. Public private ini. Penugasan satu hal, tapi tetap juga harus dihitung. Biaya, efisiensi. Efisiensi. Yang paling tidak transparan di BUMN ini adalah soal biaya. Makanya sulit menemukan unit cost-nya. Karena kalau dihitung nanti unit cost-nya dikeluarkan, pasti jauh lebih tinggi daripada market. Berarti tidak visible. Ya. Di situ. Jadi kalau pun disebut itu ada untung itu, untung itu kan revenue dikurang cost. Cost-nya tidak transparan. Iya dong. Kemana ini cost-nya ini semua. Jadi kalau merasaan-nya. Dan tidak boleh transparan cost-nya. Mungkin tidak ini kesengajaan untuk di... Memang tidak dibuatkan perintian unit cost-nya. Supaya bisa bermain-main begitu. Mungkin, sangat mungkin. Jadi memang... Makanya jadi fokusnya kan harusnya efisiensi. Nah, Mas Beni, ini tidak terlalu lama karena Mas Beni sibuk. Sebagai ketua umum masyarakat ekonomi Pancasila, dan sebagai ekonomi senior juga, dan juga sebagai mantanan ini, keluarga besar BUMN ini, apa saran konkret dari seorang Beni Pasar Ibu? Iya. Kembalikan aja BUMN ini, bagaimana supaya lebih efektif melakukan tupoksinya, fungsi utamanya itu adalah mewakili negara untuk hadir membantu rakyat. Memberi manfaat kepada rakyat. Ketika ekonomi ini diserahkan ke pasar, lalu pasar itu selalu berpikir mengambil keuntungan. Perusahaan di sana itu memaksimisasi keuntungan, sehingga cenderung harga tinggi, pelayanan rendah, kuantitinya itu, kuantitinya yang dijual itu terbatas. Nah, BUMN itu hadir justru mengurangi kerugian dari sisi rakyatnya. Kalau BUMN datang dengan harga biaya, atau harga lebih tinggi, atau biayanya lebih mahal, ya enak di pasar dong, enak swasta yang di pasar itu. Kalau dia masih lebih rendah, nah BUMN ini harus datang dengan biaya yang paling rendah, harga jualnya, harga pelayanan publiknya pun lebih rendah. Saran konkret buat Pak Erick? Ya, kejar itu soal efisiensi, kejar itu cutting cost-nya, cutting unit cost dari masing-masing produksi. Apa core business-nya? Ya, kalau PGN misalnya gas, ya sudah, delivery mechanism-nya ini, business model-nya, yang membuat dia jauh lebih efisien. bicara bisnis model aja lah, yang mana, apa, perubahan, ya revolusi, industri 4.0 ini kan, kalau bisnis modelnya nggak fit dengan pasar itu, memang dia kena disrupsi. Nah, oleh sebab itu, harus ada penyesuaian-penyesuaian bisnis model. Kapan mereka ini mau berpikir bisnis model, kalau ini hanya bicara internal? Yaitu, bisnis model seperti apa di luar sana? Yaitu, dan jangan kira kalau swasta dan BUMN ini sudah sepakat ini adalah mengejar profit, ya rakyat itu yang mikirin diri sendiri aja. Nggak ada peranan BUMN apa ini lagi untuk rakyat itu. Siapa yang membantu UMKM itu? Oke, terkait dengan holdingisasi ini apa yang Mas Bini sarankan untuk Mas Erick? Sudah kembali lagi, kalau sudah terlanjur lagi holdingisasi ini, ya menurut saya, key performance-nya itu harus lebih tegas. Dan lagi-lagi, kalau holdingisasi itu akan berkata apa, dimaksud untuk efisiensi, coba ukur key performance-nya dalam hal efisiensi. Cutting cost-nya seperti apa kalau dengan holdingisasi? Buktikan! Buktikan gitu aja. Sehingga nanti kalau harga jual tetap, unit cost-nya turun, maka margin dia akan besar. Itulah yang disebut profit. Bukan dengan cost-nya dinaikkan terus harga jual pun dinaikkan. Profit. Harus dengan efisiensi. Jadi jarak antara revenue, kalaupun tetap revenue-nya, karena harga jualnya tetap, tapi karena efisiensi, rakyat itu bisa menikmati dengan harga. Jadi harus diingatkan bahwa BMI itu misi utamanya untuk membantu rakyat. Membantu rakyat. Kembalikan itu. Jadi mau holdingisasi apapun itu, artinya bahwa biaya transaksi, transaction cost itu, lebih rendah jika diholdingisasi, daripada dilepas mereka untuk bersaing. Satu dengan yang lain. Bukti, Kak. Mas, saya kira cukup dulu. Nanti dia bingung sekali terlalu banyak. Nanti kita sesi berikutnya, kita berikan yang lebih teknis lagi kepada Pak Erik. Luar biasa. Tapi saya yakin beliau akan mendengarkan. Iya. Ekonomi senior. Kita harapkan. Mas Maturusun. Baik, sahabat tulisnya. Mas Maturusun. Analisis dan saran konkret dari seorang ekonomi senior kita, Dr. Benny Pasaribu, ini luar biasa. Sangat konstruktif. Mudah-mudahan Pak Erik dan jajarannya ada dua wakil menteri di sana mendengarkan, mempertimbangkan, dan melaksanakan apa yang diberikan saran oleh Pak Benny. Karena Mas Erik yang tadi disampaikan oleh Pak Benny Pasaribu mengingatkan bahwa BMN itu adalah salah satu tools dari visi-misi kenapa negara ini didirikan untuk menyedarakan rakyat. Dalam pasal 33 jelas ke arah sana. Jangan lupa profit penting, tapi jangan sampai pelayanan kepada rakyat juga sangat penting. Yang paling penting lagi, diingatkan oleh Pak Benny Pasaribu, jangan terlalu sibuk menguruskan organisasi. Internal organisasi. Internal organisasi, tapi tidak melakukan langkah-langkah konkret seperti yang diinginkan oleh Presiden. Pemikiran langkah yang out of the box. Jangan business as usual. Itu yang diinginkan oleh Presiden kita. Mudah-mudahan, saran dari Mas Benny terlaksanakan. Dan Mas Benny kita mengharapkan Pak Presiden tidak marah-marah lagi. Tidak geram lagi melihat BMN kita berjalan seperti seikutnya. Baik, sahabat Indonesia, demikian saran kami dari Kanan dan Bangsa masukkan dari Dr. Benny Pasaribu. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Kita bertemu lagi dalam hot news berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!